Tubuh utama, kamu sudah keterlaluan. Keinginan klon Wang Baoleh sangat marah. Dia ingin bertarung, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya di depan tubuh utamanya. Jawab aku, apakah Anda ingin kebebasan? Tubuh utama Wang Baoleh tetap tidak bergerak. Dia menatap keinginan klon di tangannya dan berbicara perlahan. Kebebasan itu omong kosong T. Kebebasan adalah sesuatu yang Anda ciptakan sendiri, bukan sesuatu yang diberikan orang lain kepada Anda. Kehendak klon Wang Baoleh menggeram. Mengetahui hal ini berarti Anda bukannya putus asa. Sekarang, apakah kamu perlu mengambil keputusan dengan hati-hati? Tubuh utama Wang Baoleh membukakan matanya dan berbicara dengan tenang. Begitu dia berbicara, keinginan klon Wang Baoleh bergetar hebat. Dia berhenti meronta dan menjawab. Dia mengerti apa maksud tubuh utamanya. Dia mengingat pengalaman sebelumnya dan berbicara tiba-tiba setelah beberapa saat. Apakah maksudmu mereka sedang membuat undang-undang? Saya tidak tahu apakah mereka sedang melakukan akting atau tidak, tapi menurut saya, apakah pendengarnya terlalu terburu-buru untuk datang ke sini? Juga, sepertinya dia tidak berhasil memanggil penjaga, tapi dua tubuh utama yang lain tidak dilindungi. Biarpun mereka tidak datang ke kota selera, sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk memanggil penjaga. Mendengarkan kata-kata dari tubuh utama, keinginan klon Wang Baoleh berpikir keras. Jadi, apakah ada kemungkinan bahwa ini adalah tipuan yang dilakukan oleh penguasa nafsu makan dan penguasa nafsu makan? Anda adalah penontonnya, dan wali itu juga adalah penontonnya. Suara tubuh utama Wang Baoleh tenang, namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan keinginan klonnya sedikit goyah. Jika ini benar-benar tipuan, maka tujuan mereka sebenarnya adalah agar saya mengambil inisiatif untuk pergi ke kota mendengarkan pikir klon Wang Baoleh. Di bawah bimbingan tubuh utamanya, dia mencoba mengingat dengan hati-hati, dia harus mengakui bahwa masih ada kemungkinan. Kamu akan tahu begitu kamu sampai di sana. Tubuh utama Wang Baoleh tersenyum. Bukankah itu tujuanmu datang ke sini? Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda benidaw hasrat mendengarkan dan membantu Anda menekan hukum nafsu makan sehingga hukum tersebut tidak mendorong hasrat mendengarkan Anda sejak awal. Dengan begitu, hasrat mendengarkan Anda akan tumbuh setara dengan hasrat mendengarkan Anda, mencapai keseimbangan dan hidup berdampingan. Saya akan membantu Anda dengan itu, kata Wang Baoleh dalam wujud aslinya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan ujung-ujungnya bersinar dalam sekejap. Sepertinya ada suara indah yang keluar dari ujung jarinya, perlahan berubah menjadi rune yang menyerupai bukan musik. Saat rune itu berkilauan, ia mengeluarkan suara gemerincing, seperti suara air yang menetes ke bel. Itu membuat pikiran seseorang bergerak. Seperti yang terlihat, itu menarik perhatian keinginan klon Wang Baoleh. Tubuh utamanya menjentikan jarinya, dan segera, not musik tersebut langsung menyerang keinginan klon tersebut, menyatu dengannya dalam sekejap. Itu juga mengandung kekuatan penekan di dalamnya. Kekuatan ini memungkinkan keinginan klon Wang Baoleh untuk sementara waktu menekan hukum nafsu makan setelah kembali ke tubuhnya. Terlebih lagi, kekuatan penekan ini tidak memiliki kendali apapun yang ditinggalkan oleh tubuh utamanya. Begitu ada, ada risiko terekspos. Lalu, apakah rencananya masih sama? Surat wasiat kloning Wang Baoleh mengirimkan pemikiran telepati. Semuanya sama seperti sebelumnya. Tubuh utama Wang Baoleh mengangguk. Dia melihat keinginan klonnya dan langsung mundur. Dia mengumpulkan kabut yang tersebar di sekelilingnya dan menghilang ke dalam gua. Meskipun aku cukup berhati-hati, pikiranku masih belum sebaik pikiranku. Jika saya ingin menjadi makhluk hebat, saya masih perlu mengendalikan diri. Wang Baoleh tersenyum saat dia melihat keinginan klonnya menghilang. Dia hendak menutup matanya, namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke tempat di mana keinginan klonnya telah pergi. Itu tidak benar trik dari dua master keinginan mungkin tampak cerdik, tetapi berdasarkan pemahamanku tentang diriku sendiri, mustahil bagiku untuk sepenuhnya mempercayai mereka pada saat pertama lalu, mengapa aku begitu mempercayai klon independen ini. Banyak, Wang Baoleh menyipitkan matanya, setelah beberapa saat, dia tertawa lagi, novel ringan. Menarik, sangat menarik, klon independen ini sebenarnya bertindak sebagai saya. Pada saat yang sama, mimpi buruk keinginan klon Wang Baoleh, yang terbang keluar dari tanah, tiba-tiba meletus dengan cepat saat ia meninggalkan tanah. Ia membakar dirinya sendiri sebagai ganti kecepatan ekstrim, seolah-olah ia melarikan diri demi nyawanya, dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, setelah 80% mimpi buruk nafsu hilang, ia akhirnya terbang keluar dari gurun dan jatuh, ke Wang Baoleh, yang sedang duduk bersila dan bermeditasi di luar gurun. Dia menyentuh bagian tengah alisnya dan masuk dalam beberapa detik. Dengan sangat cepat, klon Wang Baoleh bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menghela nafas panjang. Tubuh utamanya terlalu berbahaya. Namun, kali ini, saya telah mencapai tujuan saya sesuai keinginan. Saat dia bergumam, kilatan cahaya melintas di mata Wang Baoleh. Kenyataannya, mengenai apa yang dikatakan oleh badan utama, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya sama sekali. Namun, dia tidak bisa memikirkan hal itu sebelumnya. Dari sudut pandangnya, tubuh utama sepertinya memanjakan dirinya sendiri. Namun, berdasarkan pemahamannya terhadap dirinya sendiri, hal itu mustahil. Cloning dengan kemauan independen memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, ketika dia bertemu dengan tubuh utama, dia harus tetap bersikap low profile. Dia harus menunjukkan bahwa pemikiran dan perhitungannya tidak sebaik tubuh utamanya. Hanya dengan melakukan itu, dia tidak dapat menyentuh inti tubuh utama. Namun, dengan kecerdasan tubuh utama, cara ini hanya bisa digunakan satu kali. Klon Wang Baoleh berdiri diam dan memandang ke gurun. Setelah beberapa lama, dia berbalik dan pergi. Menyarankan aku tidak pernah datang ke sini lagi. Saya secara alami akan menyelesaikan rencana tubuh utama. Jika demikian, dengan pemahaman saya tentang diri saya sendiri, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan klon independen sepenuhnya bebas. Saat Wang Baoleh merenung, dia menjauh dari gurun. Hanya ketika dia mencapai tempat yang menurutnya relatif aman barulah, dia menemukan tempat untuk duduk bersila dan menyebarkan kekuatan penekan sesuai keinginannya. Hal itu langsung memasukkan hukum nafsu makan. Pada saat itu, hukum nafsu makan dalam tubuhnya menjadi aktif seperti kuda pembohong yang telah dikendalikan. Perlahan-lahan ia menjadi tenang saat ia berjuang. Proses ini berlanjut selama beberapa hari hingga Wang Baoleh benar-benar menekan hukum nafsu makan, dia membuka matanya. Meskipun ada sedikit kelemahan pada matanya, matanya bersinar terang. Selanjutnya, saatnya menyatu dengan notasi musik benidau. Wang Baoleh dengan hati-hati merasakan bukan musik dalam surat wasiatnya. Dia perlahan mengirimkan pikiran ilahi ke dalamnya. Ketika semua pikiran telah menyatu sepenuhnya dengan bukan musik, suara ding-dong terdengar di benak Wang Baoleh. Suaranya sangat indah dan memesona. Saat bergema di udara, ekspresi Wang Baoleh melembut. Bahkan daerah di sekitarnya sepertinya telah berubah, samar-samar, suara ding-dong sepertinya datang dari pikiran dan menyebar keluar. Mereka berubah menjadi gelombang yang tidak hilang dalam waktu lama. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata tujuh hari berlalu. Pada pagi hari ke-8, saat matahari terbit di dunia, dan sinar matahari menghilangkan kegelapan dan menyebar ke Wang Baoleh, Wang Baoleh membuka matani. Dunia dihadapannya sama seperti sebelumnya, tetapi karena beberapa alasan, apa yang dilihat Wang Baoleh tidak tampak begitu jelas lagi. Itu bukan karena penglihatannya, tapi karena cara yang lebih jelas menggantikan penglihatan. Itu adalah pendengaran. Melihat segala sesuatu di depannya, Wang Baoleh mendengar suara awan bergerak di langit, jejak angin, musik tanaman yang bergoyang, suara pertumbuhan, dan suara jernih tanah. Pergerakan beberapa serangga kecil menghasilkan suara yang jernih. Bahkan seluruh dunia mengeluarkan suara. Itu hanya sedikit kabur, dan Wang Baoleh tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, dia bisa merasakan bahwa dunia telah berubah. Matanya perlahan tertutup kembali. Namun, semua yang muncul di pikiran tidak banyak berubah. Itu adalah jenis informasi yang dapat diperoleh tanpa bergantung pada penglihatan atau pemikiran ilahi, hanya dengan mendengarkan. Semua ini berasal dari bukan musik yang muncul di dantiannya, tempat kristal hukum nafsu makan awalnya berada. Notasi musik ini adalah sumber dari segalanya. Karena keberadaannya, pendengaran Wang Baoleh meningkat pesat. Tampaknya olah dia telah mencapai level lain. Jika dia mau, dia bisa membuat sekelilingnya dipenuhi dengan musik. Dalam jangkauan musik tersebut, dia merasa bahwa dia dapat mengendalikannya sepenuhnya. Apakah hukum ini mendengarkan dan keinginan? Wang Baoleh terpaku pada dirinya sendiri. Dia membuka matanya dan merasakannya dengan cermat. Baru setelah itu, dia berdiri. Dalam sekejap, dia naik ke udara. Dengan bukan musik saya, saya dianggap telah melangkah ke sungai panjang hukum mendengarkan dan keinginan. Lalu saatnya pergi ke kota mendengarkan dan mencari tahu apa yang terjadi. Wang Baoleh membukakan matanya. Tujuannya pergi ke kota mendengarkan dan berhasrat, selain mencari tahu kebenarannya, yang terpenting adalah menemukan cara untuk meningkatkan hukum mendengarkan dan berhasrat ke tingkat pelahap. Dia benar-benar ingin tahu apakah dia, yang telah menguasai kedua hukum tersebut, akan mampu menyelesaikan rencana awal ketika suatu saat tiba. Jika tidak berhasil, saya akan mencari cara untuk menguasai hukum ketiga. Mata Wang Baoleh bersinar, dan tubuhnya melesat ke angkasa. Saya telah melihat hukum mendengarkan sebelumnya. Setelah tingkatan tertentu, itu bisa berubah menjadi musik saya tidak tahu kapan saya bisa mencapai keadaan ilusi seperti itu. Ada juga hukum kebahagiaan Wang Baoleh memikirkan tujuh emosi. Ingatannya sama dengan tubuh aslinya, jadi dia tahu apa yang terjadi. Dia juga memahami pertarungan antara hukum mendengarkan dan hukum kebahagiaan. Tetua dari suku Denyut Nadi yang gembira telah menduga bahwa tuan yang gembira yang hilang telah ditekan di kota pendengaran dan keinginan sebuah pikiran melintas di mata Wang Baoleh. Dia sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Jika keenam keinginan itu datang dari Kaisar, maka ketujuh emosi itu pasti sama. Karena itu mengapa enam keinginan dan tujuh emosi berada dalam keadaan seperti itu? Saat dia terbang, pikiran Wang Baoleh membuatnya memikirkan informasi yang dia dengar tentang keinginan lain setelah menjadi Raja Rakus saat berkunjung ke Raja Rakus lainnya. Ada tujuh kota di tingkat kedua. Selain kota zaman kuno, enam lainnya milik enam penguasa keinginan. Ada kota hasrat, kota hasrat, kota sentuhan, kota hasrat, dan kota hasrat. Lima penguasa keinginan di lima kota adalah penguasa tingkat kedua saat ini. Adapun kota zaman kuno, Tuan Rakus tidak tahu banyak tentangnya, jadi dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia fokus memperkenalkan kota keinginan ke-6 kepada Wang Baoleh, yaitu kota keinginan. Alasan mengapa hal itu dicantumkan sebagai prioritas adalah karena di tingkat kedua, master keinginan ada tetapi tidak ada. Alasan mengapa hal itu ada adalah karena hukum keinginan ada. Ini adalah fakta yang diakui oleh lima penguasa keinginan lainnya, dan itu tidak bisa dihindari. Alasan mengapa itu tidak ada adalah karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat seorang kultifator yang mengembangkan hukum nafsu keinginan, novel ringan. Bahkan kota wasiat jarang muncul di dunia ini. Seolah-olah kota itu hanya akan berkedip-kedip di dunia ini pada waktu-waktu tertentu. Hal ini membuat kota keinginan menjadi sangat misterius. Bahkan ada banyak orang yang berspekulasi bahwa mungkin alasan semua ini adalah karena penguasa kehendak mungkin tidak ada. Namun, Tuan Pelahap tidak tahu banyak tentang hal spesifiknya. Tabir yang menutupi ruang dao alam semesta asal pada akhirnya akan terangkat. Wang Baole menarik kembali pikirannya dan mempercepat dunia. Dia tidak tahu arah kota keinginan, dia juga tidak perlu mengetahuinya. Panduan hukum keinginan dalam tubuhnya adalah arah terbaik. Saat dia terbang, penampilan dan auranya perlahan berubah. Dia berangsur-angsur berubah menjadi pemuda tampan. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya secara bertahap berasimilasi dengan hukum mendengarkan. Bahkan jika dia bertemu dengan pelahap dari kota mendengarkan, dia tidak akan bisa tinggal bersamanya. Dia merasakan keakraban. Persis seperti itu, waktu berlalu. Sehari berlalu dengan cepat. Saat malam tiba, kecepatan Wang Baole tidak berkurang sama sekali. Berdasarkan perkiraannya, dengan kecepatannya saat ini, dia mungkin membutuhkan waktu satu bulan. Baru setelah itu dia bisa mencapai kota pendengaran. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia dapat menggunakan waktu ini untuk membiasakan diri dengan hukum mendengarkan di tubuhnya. Namun saat Wang Baole hendak melakukannya, saat malam tiba, matanya tiba-tiba berkontraksi dan telinganya bergerak. Dia mendengar suara. Suaranya mirip dengan pendakian. Sepertinya olah banyak sekali kaki yang bergerak. Mereka terbang melewatinya, menyebabkan tubuh Wang Baole berkedip. Dia menghilang dari tempat asalnya dan muncul kembali di kedamaian. Pikiran ilahinya menyebar dan mengunci sekelilingnya. Namun tidak peduli seberapa banyak pikiran sucinya menyebar, dia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suara yang terdengar masih ada, tapi sudah berubah dari dekat telinga menjadi jauh. Apa yang sedang terjadi? Wang Baole khawatir. Bahkan kesadaran tubuh aslinya telah berkembang sedikit. Namun, yang aneh adalah dia masih tidak melihat sesuatu yang berbeda di sekitarnya. Penglihatan dan pemikiran ilahinya seperti biasa. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar hanyalah suara yang mengalir. Meski jauh, ia tetap ada. Hal ini membuat mata Wang Baole bersinar dingin, dan dia berpikir untuk melepaskan pemikiran hukum nafsu makan. Untungnya, suara pelan itu perlahan melemah. Menurut indera pendengaran Wang Baole, pihak lain seharusnya berada tepat di depannya. Dia tidak bisa tidak membangun gambaran di dalam pikirannya. Dalam gambar tersebut, di area yang dia lihat, ada makhluk raksasa seperti ulat dengan kaki yang tak terhitung jumlahnya yang secara bertahap bergerak menjauh. Ruang dao alam semesta asal ini Wang Baole menjawab. Ia menyadari bahwa dunia ini selalu memberikan kejutan yang menyenangkan. Setiap kali dia berpikir bahwa dia telah memahami sesuatu, sesuatu yang sulit dia pahami akan muncul. Misalnya, saat ini, tetap seperti ini. Wang Baole juga sudah menebak jawabannya. Semua ini berasal dari hukum mendengarkan. Hukum inilah yang memungkinkan dia merasakan sisi dunia lain ini. Mengangkat. Itu adalah jam tangan ketiga hari ini. Ada beberapa hukum yang berbeda Wang Baole mengangkat tangannya dan menyapukannya ke tempat kosong di depannya. Dia merasakan apa yang ada di ruang aneh itu yang tidak bisa dia sentuh dengan indranya. Tubuhnya tidak bergerak. Dia tetap berdiri di udara. Namun, saat dia mengukur tangan, jari-jarinya bergerak perlahan. Dari jauh, tangan yang lincas akan menjelma menjadi kupu-kupu yang menari-nari dipaksa. Waktu berlalu dengan lambat, sebuah dupa terbakar dengan cepat. Ekspresi Wang Baole tetap sama, dan jari-jarinya terus bergerak. Detik berikutnya, matanya bersinar terang, saat suara kepakan terdengar di telinga. Suaranya tepat di depan matanya, tapi sama seperti sebelumnya. Tidak ada apapun di mata atau indranya. Namun, kekuatan hukum mendengarkan kejadian bahwa makhluk terbang perlahan mendekat. Dari suara sayapnya, dia tahu kalau makhluk itu tidak terlalu besar. Lebih tepatnya, makhluk itu sangat kecil. Luas sayapnya lebih besar dari tubuhnya. Ketika terbang, sepertinya ada debu berserakan, menyebabkan Wang Baole perlahan-lahan membayangkan penampakan kupu-kupu diingatannya. Kupu-kupu itu jelas tertarik dengan tangan di sekitarnya dan perlahan mendekat. Detik berikutnya, benda itu secara bertahap mendarat di tikungan. Merasakan sedikit sentuhan dari ukuran, mata Wang Baole bersinar dengan cahaya aneh. Dia perlahan membawa tangannya ke hadapannya. Jarinya tampak normal, namun indra perabanya terlihat jelas. Pendengarannya pun semakin kuat. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melihat pikir Wang Baole, tetapi dia tidak punya jawaban. Satu-satunya hal yang terpikirkan olehnya adalah mempelajari hukum birahi di dunia ini. Mungkinkah setelah saya mengembangkan hukum enam keinginan, saya benar-benar dapat merasakan kebenaran yang tersembunyi di dunia ini. Wang Baole berpikir. Tiba-tiba, dia mendengar suara khusus. Suara itu memberikan perasaan bahwa itu adalah keberadaan yang telah menampilkan taringnya dan hendak menyerangnya. Kilatan melintas di mata Wang Baole. Saat dia mendengar suara itu, kedua jari tangannya mencubit ruang kosong. Indra perabanya merasa bahwa kedua perkakas telah berhasil mencubit pihak lain. Indra pendengarannya pun terkejut bahwa dia sedang mencubit. Itu adalah kupu-kupu yang hinggap di tangannya. Kupu-kupu itu memiliki taring. Namun, saat giginya terulur, gigi tersebut sudah berada di antara dua jari Wang Baole, bersama dengan tubuhnya. Menjadi dingin dan kehilangan semua tanda kehidupan. Ia masih bisa dibunuh. Wang Baole memegang tangannya dan membuang kupu-kupu tak kasat mata itu. Dia melihat jari-jarinya dengan hati-hati dan menyadari ada memar hitam yang menyebar di jari-jarinya. Itu seperti racun. Saat menyebar, disertai rasa mati rasa. Untungnya, racunnya tidak kuat, dan Wang Baole sendiri cukup kuat. Dengan pengaruh hukum mendengarkan, memar yang terlihat berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang. Menarik. Wang Baole mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kota mendengarkan. Menurutnya perjalanan bulan depan mungkin lebih menarik. Dengan pemikiran itu, tubuh Wang Baole bergoyang. Di bawah naungan bulan terang di langit, dia menghadap langit malam dan melaju ke kejauhan. Malam gelap di belakangnya sepertinya telah berubah menjadi jubah. Bulan terang di tanjung sepertinya telah menjadi hiasan. Sebaliknya, dia mengenakan jubah bulan terang dan bersiul ke depan di langit malam. Ini adalah malam pertama yang dia temui sejak terbentuknya hukum mendengarkan. Malam itu ditakdirkan menjadi malam yang tidak hanya berbeda, tapi juga luar biasa. Wang Baole, yang sedang terbang di langit, dengan cepat merasakan ini. Itu karena mata dan pikiran ilahinya tidak dapat melihat kebenaran. Namun, hukum mendengarkan dan keinginan memberinya indera khusus sepanjang waktu. Dia merasakan suara sayap. Itu normal. Bagaimanapun, dia sedang terbang di langit. Namun, dia juga merasakan suara ombak di langit. Seolah-olah ada lautan di langit di dunia yang hanya bisa dirasakan oleh hukum mendengarkan dan keinginan. Dia bahkan bisa mendengar suara ombak. Ia juga bisa mendengar suara ikan yang keluar dari permukaan laut, membentuk busur, lalu jatuh kembali ke laut, novel ringan. Semua ini jauh lebih rendah daripada suara nafas yang dapat dirasakan dengan hukum mendengarkan dan keinginan. Suara nafas terdengar dari sisi laut. Itu sangat besar dan luas, seperti badai. Pada awalnya, Wang Baole mengira itu adalah badai yang menyapu. Namun, dia segera menyadari bahwa itu berbeda. Badai biasanya tidak naik dan turun. Sampai batas tertentu, hal itu terus berlanjut. Mungkin ada banyak pilihan jika seseorang bisa berhenti sejenak, menyerap, dan menyerap. Namun, indera pendengaran dan keinginan Wang Baole mencerminkan intuisinya, yaitu bernapas. Itu adalah nafas binatang raksasa. Laut yang dia rasakan melalui hukum pendengaran dan keinginan sepertinya hanyalah air liur di mulut binatang raksasa itu. Pikiran ini bahkan mengejutkan Wang Baole. Setelah membayangkan ukuran binatang raksasa itu, dia tidak ragu sama sekali. Dia segera menurunkan tubuhnya, menghindari laut dan bernapas dari jauh. Dia mendarat di tanah. Dia tidak lagi melaju di langit, tapi di tanah. Namun, sayang sekali malam yang tidak biasa ini membawa Wang Baole pengalaman yang tidak terbatas pada langit saja. Tanahnya sama saja. Saat dia melaju di tanah, Wang Baole mendengar suara sesuatu yang menyeret. Sepertinya ada sesuatu, ia menyeret benda berat saat berpacu dengan Wang Baole. Ada juga suara mengunyah dan menggerogoti. Mereka muncul lima kali, dan setiap kali, mereka tampak sangat dekat dengannya. Yang paling membuat kulit kepala Wang Baole tergelitik adalah dia mendengar suara nafas di langit lagi. Dia juga mendengar suara yang tak terhitung banyaknya. Seolah-olah keberadaan aneh di langit telah berubah arah dan melaju menuju tanah, semakin dekat. Eksistensi yang dia dengar di tanah juga tidak hilang. Mereka mengikutinya, memancarkan niat jahat yang bisa dirasakan meski mereka tidak berada di dunia yang sama. Tampaknya olah mereka semua sedang menunggu. Wang Baole adalah mangsa mereka. Hingga batas tertentu, dia bisa diibaratkan seperti obor yang ada di malam yang gelap, menarik perhatian dan mendekati semua keberadaan di malam yang gelap. Meskipun hukum nafsu makan telah disegel, Wang Baole masih bisa merasakan keberadaan tak kasat mata di sekitarnya melalui indera hukumnya. Nafsu makannya hampir mustahil untuk ditekan. Nafsu makan ini sangat kaya. Wang Baole tidak mau ingin membuka segelnya beberapa kali dan melepaskan hukum nafsu makan untuk menyerapnya. Namun, dia menahan diri. Itu karena ada eksistensi yang muncul entah dari mana di sekitarnya. Rupanya bersandar di telinga. Itu mengeluarkan suara pelan, mengeluarkan suara samar. Adikku, kenapa kamu tidak punya musik? Saya sangat ingin mendengarnya. Cepat putar musikmu, oke. Jika kamu tidak bermain, sesuai kesepakatan, aku akan memakanmu. Wang Baole tetap diam. Dia melihat sekeliling, yang jelas kosong tapi jelas hidup. Dia berpikir, memandang dingin, dan mengabaikan kata-kata pihak lain. Dengan goyangan tubuhnya, dia menyerang ke depan. Kecepatannya sangat cepat seolah-olah dia telah menembus penghalang dalam sekejap. Dia menyerang ke depan. Namun saat dia menyerang ke depan, suara di sekitar semakin keras, dan nafas di langit semakin dekat. Dia bahkan bisa mendengar dari kejauhan, dia bisa mendengar suara meluncur dari jauh. Semua ini terjadi bahwa masalahnya sangat kritis. Suara samar menjadi lebih melengking pada saat itu, dan terus terdengar di telinga. Adik, jangan bilang kamu tidak punya musik. Kalau begitu, aku tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. Tapi aku bisa memberi kesempatan lagi. Suaranya jelas memenuhi suara menelan ludah. Wang Baole tidak punya pilihan selain menghentikan langkahnya. Dia bisa merasakan seperti ada makhluk raksasa lain di depannya, membentuk dinding, menghalangi sekelilingnya. Melihat itu, Wang Baole menghela nafas. Dia tidak terus mengutarakan niat pihak lain. Lagi pula, masih akan sedikit merepotkan jika dia mengungkap hukum nafsu makan. Tampaknya tidak akan terlalu sulit untuk menyelesaikan penyelesaian krisis yang ada di hadapannya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak nyaman adalah catatan utamanya. Kenyataannya, sejak nada utama terbentuk, dia telah menyimpannya di dalam tubuhnya. Dia tidak mengeluarkannya sedikitpun, karena dia pernah merasakannya sekali dan jawaban yang didapatnya akan mempengaruhi suasana hatinya. Ia bahkan curiga tubuh induknya sengaja memberikannya kepadanya. Namun, tidak baik jika dia tidak mengeluarkannya sekarang. Oleh karena itu, setelah Wang Baole merenungkan, hukum mendengarkan di tubuhnya sedikit bergerak. Saat menyebar, nada utama yang indah di tubuhnya tampak beresonansi dan mengeluarkan suara samar. Suara tersebut menembus tubuh Wang Baole dan menyebar ke dunia luar, berubah menjadi satu suara. PFFT. Saat suara itu keluar, wajah Wang Baole menjadi gelap, tetapi dia berhasil menahan rasa tidak nyamannya. Namun makhluk yang tak terhitung banyaknya yang mengelilinginya dalam pemahaman hukum mendengarkan juga tercengang. Ini? Jenis musik apa ini? Dengan sangat cepat, suara samar dari sebelumnya terdengar di telinga. Namun, jelas jika dibandingkan dengan renungan, suara ini dipenuhi dengan kebingungan. Saya tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah kamu memainkan yang lain? Ekspresi Wang Baole berubah menjadi lebih buruk. Setelah membungkuh, dia menggetarkan kembali nada utama di tubuhnya, menyebabkan suara itu dimainkan kembali. PFFT. Lingkungan sekitar menjadi sunyi seketika. Keheningan berubah menjadi suasana yang aneh. Seolah-olah semua keberadaan di dunia yang dapat dirasakan oleh hukum mendengarkan terdiam. Mainkan lagi. Suara samar itu terdengar sangat keras saat ia terus berbicara. Novel ringan. Pembuluh darah didahi Wang Baole berangsur-angsur menonjol. Ketidaksabarannya telah mencapai batasnya. Dia telah menahan ketidaknyamanan dan bekerja sama dengan merilis catatan utamanya dua kali. Namun, pihak lain menuntut tanpa henti. Hal ini membuat Wang Baole merasa seolah-olah telah melanggar prinsipnya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa dirinya berbeda dari tubuh aslinya. Tubuh aslinya tidak masuk akal, haus darah, dan agresif. Ada yang salah dengan dia. Dia hanya melawan balik secara pasif setiap saat. Sekarang, dia merasa sudah waktunya untuk membalas. Lepaskan, lepaskan, lepaskan adikmu. Wang Baole langsung marah. Saat berikutnya, hukum nafsu makan di tubuhnya diaktifkan olehnya. Saat itu juga, tubuhnya meledak dan mengjulang hingga lebih dari 6.000 kaki. Aura kekerasan, tekanan yang menakutkan, dan lusinan mimpi buruk hasrat, pada saat yang sama, menyebar ke seluruh tanah. Tubuhnya bertambah besar. Saat hukum nafsu makan di tubuhnya meledak, tangan kanannya yang besar terangkat dan meraih ruang kosong di sebelah kanannya. Seolah-olah dia telah meraih sesuatu dan menekannya ke tanah. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Sepertinya dia masih belum melampiaskan amarahnya. Wang Baole mengangkat tangannya dan mengepalkan tangannya. Dia memukul tanah dengan keras. Tanahnya hancur total, membentuk lubang yang dalam. Baru saat itulah dia berhenti. Pada saat yang sama, kekuatan hukum mendengarkan, yang dengan cepat dilahap, menyebarkan indranya. Wang Baole dapat merasakan bahwa dalam prosesnya, sejumlah besar suara mundur dapat terdengar. Seolah-olah makhluk yang awalnya berada di sekitar area tersebut telah melarikan diri ketakutan saat mereka melihat hukum nafsu makan Wang Baole berubah menjadi pelahap. Ekspresi Wang Baole berubah jelek, dan dia segera menyegel hukum nafsu makannya sekali lagi. Tubuhnya langsung berubah kembali menjadi orang biasa, dan wajahnya kembali ke penampilan pemuda yang telah dia ubah sebelumnya. Namun, yang membuat hatinya sakit adalah kenyataan bahwa nada utama yang dibentuk oleh hukum hasrat mendengarkannya telah kehilangan 10% dari tampilan aslinya. Dia tidak tahu apakah hilangnya 10% akan menyebabkan suaranya berubah. Namun, pada akhirnya dia tetap merasa tidak nyaman. Hal ini terutama terjadi ketika dia menanggung ketidaknyamanan dan berkompromi. Namun, pihak lain tidak puas dan terus membuatnya mengeluarkan suara itu, dan kata itu membuat kemarahan Wang Baole meningkat sekali lagi. Memikirkan tubuh aslinya membuat lelucon yang buruk adalah satu hal, tetapi di dunia ini yang dapat dia alami melalui hukum mendengarkan dan hasrat, entitas yang tidak diketahui sebenarnya sedang mengolok-oloknya. Dia merasa lebih tidak nyaman dan berjalan ke area di mana dia memukul tanah sebelumnya, dia menginjaknya beberapa kali lagi, dan baru kemudian dia merasa lebih baik. Namun, saat dia menginjaknya, Wang Baole tiba-tiba mengeluh pelan. Dia menunduk dan melihat ke tanah. Dia memperhatikan ada sehelai rambut hitam yang sepertinya berkumpul di sana. Ada kekuatan hukum mendengarkan yang jelas pada sehelai rambut hitam. Pikiran Wang Baole bergerak, dia mengangkat tangan dan meraihnya. Segera, helayan rambut hitam itu terbang keluar, memasuki telapak tangan, dan memasuki tubuhnya. Itu menyatu dengan nada utama. Mungkinkah ini cara untuk mengembangkan hukum mendengarkan? Mata Wang Baole berbinar. Dia menimbang keuntungannya dan menyadari bahwa sehelai rambut hitam hanya merupakan sebagian dari apa yang telah dia makan. Dari rasio biaya manfaat, tidak sebanding. Namun, jika hal pertama yang saya lakukan ketika saya melepaskan hukum mendengarkan adalah menargetkan semua keberadaan aneh di area tersebut dan menekannya, saya seharusnya bisa mendapatkan lebih dari yang harus saya bayarkan. Wang Baole sangat ingin memberikannya, mencoba. Setelah berpikir sejenak, dia bergerak maju dengan kecepatan tetap. Saat dia mengaktifkan hukum mendengarkan dan memperhatikan segala sesuatu di area tersebut, dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan penampilan yang tidak berbahaya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengubah dirinya menjadi obor untuk menarik makhluk aneh di dunia yang tak dikenal. Lagi pula, mata Wang Baole memenuhi antisipasi saat dia berjalan. Di saat yang sama, dia menyesali sikapnya yang terlalu gegabuh sebelumnya. Dia takut dia akan menakuti pihak lain, menyebabkan makhluk yang dapat memberikan hukum mendengarkan rasa takut datang. Saya harap mereka tidak berkomunikasi satu sama lain, Wang Baole menyampaikan pesan pada dirinya sendiri. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian, lebih dari separuh malam telah berlalu. Saat itu, mata Wang Baole berbinar. Itu karena dia akhirnya mendengar suara dari dunia itu mendekatinya. Saat itu fajar. Saat sinar pertama matahari pagi bersinar, Wang Baole berjalan keluar dari hutan di dunia tingkat kedua dengan ekspresi puas. Sambil berjalan, dia mengusap-usapnya seolah dia sangat kenyang. Di belakangnya, pepohonan di hutan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Jelas sekali bahwa mereka telah diserang oleh kekuatan yang sangat besar. Tadi malam, dia berada di hutan. Setelah mengumpulkan cukup banyak makhluk nomologis dari hukum mendengarkan, dia melepaskan pemikiran hukum nafsu makan dan menikmati pesta kerakusan. Harus dikatakan bahwa meskipun makhluk nomologis dari hukum mendengarkan itu aneh dan kuat secara individu, namun juga, tidak terlalu sulit untuk menghadapinya setelah Wang Baole berubah menjadi raja rakus. Bagaimanapun, hukum nafsu makan dan hukum mendengarkan berada pada tingkat yang sama. The Gluton Lord adalah salah satu asal-muasal hukum nafsu makan. Sebagai perbandingan, ketika dia berubah menjadi raja pelahap, dia pada dasarnya bisa melawannya, hanya penyanyi sahabat yang memiliki musik lengkap yang bisa melawannya. Oleh karena itu, bagi Wang Baole, ini memang sebuah pesta. Walaupun hukum pendengarannya diserap oleh hukum nafsu makan, namun rambut hitam yang diserap tidak hanya menggantikannya, bahkan tumbuh sedikit, pada saat itu, ia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk membentuk nada utama keduanya. Namun, Wang Baole hanya menguasai metode sederhana dan kasar dalam mengembangkan hukum mendengarkan dan keinginan. Dia percaya bahwa dia harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hal itu di kota mendengarkan dan keinginan, sehingga dia dapat mengetahui kemajuannya. Yang membuatnya semakin puas adalah hukum mendengarkan dan keinginan itu sendiri mendapat manfaat besar dari pesta besar ini. Tubuh pendengaran dan hasratnya kini telah mencapai 6.900 kaki, dan diameternya tidak jauh dari 7.000 kaki. 7.000 kaki adalah ketinggian pelahap nomor 1 di kota Nafsumakan. Puas, Wang Baole menyambut sinar matahari dan terbang melintasi langit. Ia masih terlihat ingin menarik keberadaan dunia pendengaran. Kecepatannya tidak cepat atau lambat, dan setinggi langit. Hukum mendengarkan tersebar, dan dia memperhatikan sekelilingnya. Namun, saat tengah hari tiba, Wang Baole terkejut saat mengetahui tidak ada pergerakan dari pendengaran dunia. Hal ini membuat Wang Baole berpikir, Mungkin aku mengambil keputusan terlalu jauh kemarin. Itu tidak benar. Tepatnya, saya tidak merasakan apapun sepanjang hari kemarin. Pertama kali saya merasakan keberadaan dunia pendengaran dan hasrat adalah saat pertama kali malam tiba. Mata Wang Baole mengungkapkan pikirannya. Dia sudah menebaknya. Mungkin makhluk dunia pendengaran dan nafsu terisolasi pada siang hari di dunia ini. Hanya ketika malam tiba barulah mereka tumpang tindih dan muncul dalam persepsi para penggarap hukum mendengarkan dan keinginan. Hal ini mudah untuk diverifikasi. Kita akan tahu kapan malam tiba. Wang Baole berpikir sendiri sambil melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, saat senja menghilang dan bulan cerah muncul, dia mengaktifkan hukum mendengarkan dan keinginan. Wang Baole mendengar desiran angin. Ini bukanlah angin di dunianya. Itu datang dari dunia yang hanya bisa dirasakan melalui hukum mendengarkan dan keinginan. Itu adalah angin yang bertiup lewat. Angin seolah membawa semacam kucing yang mendarat di tubuhnya. Tampaknya telah berubah menjadi spora yang ingin berakar di dalam daging dan darahnya. Namun, tubuh Wang Baole tampaknya terlalu sulit untuk ditembus oleh spora, sehingga mereka pergi bersama angin. Saat dia merasakan semua ini, senyuman muncul di wajah Wang Baole. Dia menyadari bahwa dia lebih menyukai kegelapan dunia mendengarkan daripada siang hari. Kesukaannya ini berlangsung selama lebih dari 20 hari pada hari-hari berikutnya, novel ringan. Selama 20 hari ini, Wang Baole melakukan perjalanan sambil menjalani hari, menunggu malam tiba. Di malam yang gelap, ia menjelma menjadi obor, menarik keberadaan dunia mendengarkan dan mendengarkan berkali-kali. Dia berubah menjadi pelahap lagi dan lagi, dia menyerap dan melahap berkali-kali. Catatan utamanya sudah membentuk 5. Nafsu makan tubuhnya juga telah menembus 800 meter, mencapai 860 meter. Dia telah menjadi pelahap nomor 1 yang sebenarnya. Namun, bahaya sudah muncul 2 kali. Pertama kali adalah 11 hari yang lalu. Obor yang dia ubah telah menarik perhatian dari keberadaan yang menakutkan. Wang Baole tidak dapat merasakan penampakan sebenarnya dari keberadaan dunia hukum mendengarkan. Namun, dengan kekuatan hukum mendengarkan, samar-samar dia masih bisa membayangkan seperti apa yang ada di pikirannya. Seharusnya itu adalah mayat yang tumbuh di harpa. Kemana pun jenazah lewat, musik yang menyebabkan daging dan darah runtuh akan dimainkan. Meskipun Wang Baole telah berubah menjadi seorang pelahap, dia telah membayar mahal, dia berhasil melarikan diri dari krisis ini. Berdasarkan analisis dan tebakannya, dia merasa bahwa ini bukanlah penduduk asli dunia hukum mendengarkan. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah seorang penyanyi kultifator tak dikenal yang telah meninggal untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Ketika kultifator ini masih hidup, budidayanya seharusnya tidak lemah. Namun, dia telah meninggal di dunia hukum mendengarkan, dan jenazahnya telah mengalami beberapa perubahan yang tidak biasa, berubah menjadi keberadaan yang mirip dengan sumbernya, meskipun hukum mendengarkan Wang Baole telah mencapai tingkat Raja Rakus, namun tidak dapat bertahan terlalu lama. Jika tidak, hukum mendengarkannya akan terus dilahap. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Begitu dia terjebak, dia harus mempertahankan status Tuan Pelahap secara terus-menerus. Pada akhirnya hukum mendengarkannya akan dilahap seluruhnya. Pada saat itu, dia akan menang, namun kerugiannya akan terlalu besar, dan itu juga akan mempengaruhi pengaturan selanjutnya. Kali ini, Wang Baole, yang telah mengalahkan atasannya, jauh lebih terjaga. Kedua terakhir adalah tiga hari yang lalu. Dia telah menghadapi situasi berbahaya. Itu adalah suara peluit. Begitu suara itu terdengar, semua yang ada dalam hukum mendengarkan tidak bisa lagi mengendalikan diri dan berlari menuju sumber peluit. Wang Baole bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya berada dalam kondisi yang sama. Tampaknya olah peluit itu memiliki kekuatan untuk mengejutkan jiwa dan mengendalikan segala sesuatu tentang dirinya. Pada saat kritis, dengan bertanya terhadap tubuh aslinya dan kekuatan Raja Pelahap, dia sekali lagi lolos dari bahaya. Dua situasi berbahaya tersebut akhirnya membuat Wang Baole terus-menerus menyerah pada gagasan untuk terus memperkuat dunia luar, ia ingin memperkuat hukum mendengarkan. Dia merasa yang dia perlukan sekarang adalah melakukan ke kota mendengarkan secepat mungkin dan memahami rahasia hukum mendengarkan. Paling tidak, dia perlu memahami dunia yang hanya bisa dipahami oleh hukum mendengarkan. Dengan begitu, itu akan menjadi cara paling nyaman baginya untuk mengembangkan hukum ini. Jika dia terus berada di luar, meskipun dia telah berhasil menghindari dua bahaya dan menambah jumlah nada utamanya, dia tahu betul bahwa jika terjadi kecelakaan, semua keuntungannya tidak akan sia-sia, namun, hukum kemampuan mendengarkan akan berkurang lebih dari setengahnya atau hilang sama sekali. Wang Baole tidak mampu membayar harga sebesar itu sekarang. Karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia mempercepatnya. Akhirnya lima hari kemudian, dari jauh, Wang Baole melihat sebuah kota muncul di Cakrawala. Bentuk kotanya sangat istimewa. Itu tampak seperti telinga. Seolah-olah ada kepala raksasa yang terjadi miring, terkubur di bawah tanah, dengan hanya satu telinga yang mencuat. Ini adalah kota kenikmatan mendengarkan. Faktanya, banyak rumor yang beredar mengenai keinginan kota untuk mendengarkan. Selama berada di kota hasrat, Wang Baole secara alami memiliki pemahaman tentang isi rumor tersebut. Misalnya, ada rumor bahwa sebuah kepala besar kuburan di bawah kota ingin mendengarkan. Telinga kepala yang terbuka telah diubah menjadi sebuah kota. Ada juga rumor bahwa tidak ada kepala di bawah tanah. Itu adalah telinga dari sosok perkasa yang telah dipotong oleh dewa bertahun-tahun yang lalu dan dibuang ke sini. Pada saat itu, berdiri di luar kota ingin mendengarkan, Wang Baole melihat sesuatu yang berbeda. Secara kasat mata, telinga besarnya tampak seperti diukir dari lumpur dan batu. Namun, saat kekuatan hukum ingin mendengarkan meresap ke udara, dia mendengar tangisan dari kota. Tangisannya memilukan, seolah-olah disiksa sepanjang waktu. Namun saat menyatu dengan hukum keinginan mendengarkan, kekuatan hukum keinginan mendengarkan menjadi lebih aktif. Seolah-olah mendengarkan tangisan dapat saya hukum hasrat mendengarkan. Ada yang tidak beres. Ekspresi Wang Baole berubah dengan cepat. Dia mengamati dengan cermat. Dia merasa ada yang salah dengan penilaiannya sebelumnya. Tangisan dari kota keinginan mendengarkan terdengar seperti itu pada awalnya, tapi jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada suara yang tak terhitung banyaknya yang terkandung dalam isak tangisnya. Semua suara berkumpul, dan untuk beberapa alasan yang tidak, mereka membentuk suara isak tangis. Di saat yang sama, suara itu sepertinya datang dari pendengaran kota, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sebaliknya, serangan itu datang dari segala arah. Kota mendengarkan suara seperti penerima besar yang menerima suara semua makhluk hidup di seluruh dunia tingkat kedua. Wang Baole menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya berubah menjadi serius karena penemuan ini. Lebih tepatnya, mendengarkan di sini adalah dunia aneh yang hanya dapat dialami oleh para penggarap hukum mendengarkan. Wang Baole membuka matanya dan melihat ke kota yang berbentuk seperti telinga lagi. Dari tempatnya berada, kota itu buram dan tidak terlihat jelas. Tampaknya tertutup lapisan kabut. Wang Baole tahu bahwa itu mungkin disebabkan oleh susunan kota itu sendiri. Dia tidak berhenti berpikir. Dia melaju kota menuju hasrat mendengarkan, yang berada di ujung pilihan. Berbeda dengan kota hasrat makan, kota hasrat mendengarkan tidak memiliki gerbang kota. Ini memberikan kesan bahwa kota ini benar-benar terbuka dan siapapun dapat masuk dan keluar dengan bebas. Memang itulah yang terjadi. Kedatangan Wang Baole tidak terhalang, dan dia tidak merasakan fluktuasi apapun dari formasi susunan. Dia juga mengamati orang lain yang memasuki kota. Sebagai salah satu dari sedikit kota besar di tingkat kedua, ada banyak sekali orang yang datang dan pergi dari kota pemahaman mendengarkan. Wang Baole adalah salah satunya. Masuknya dia ke kota, tidak menimbulkan riak sedikitpun. Wang Baole sedikit terkejut karena dia bisa memasuki kota pemahaman mendengarkan dengan begitu mudah. Yang lebih mengejutkannya adalah saat dia melangkah ke kota dan memasuki kabut, dia mendengar suara yang familiar. Suaranya keras, dan terdengar suara mendengung. Bahkan ada gelombang panas yang datang ke arahnya. Semua ini, ditambah dengan apa yang dilihatnya dengan matanya, segera menimbulkan gelombang kuat di benak Wang Baole. Hal pertama yang dilihatnya adalah gedung-gedung tinggi di kota, serta mobil-mobil terbang yang melaju di jalan raya. Wang Baole tercengang dengan apa yang dilihatnya. Sebelumnya, dia berada di luar dan tidak bisa melihat dengan jelas, tapi sekarang dia melihat pemandangan familiar ini dengan matanya sendiri, tanpa sadar matanya melebar. Segala sesuatu di sini sangat mirip dengan federasi, atau lebih tepatnya, hampir persis sama, novel ringan. Gedung-gedung tinggi, mobil terbang, dan lampu warna-warni memenuhi udara dengan kombinasi teknologi modern. Dampaknya menyebabkan Wang Baole hampir berpikir bahwa dia telah kembali ke federasi. Jika bukan karena pejalan kaki di jalan, yang pakaiannya agak berbeda dari pakaian federasi, Wang Baole mungkin tidak akan bisa membedakannya dengan jelas. Bagaimana ini bisa terjadi nafas Wang Baole sedikit bertambah cepat saat dia berjalan di sepanjang jalan. Dia memandang para pejalan kaki, gaya arsitektur yang familiar, dan sesekali mendengar siulan kereta terbang. Semua ini benar-benar berbeda dengan kota nafsu makan, seolah-olah tempat ini dan kota nafsu makan adalah dua peradaban yang berbeda. Dalam kebingungannya, Wang Baole tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke sebuah gedung tinggi di kejauhan. Ada proyeksi besar di dinding gedung tinggi itu. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu. Dia cantik dan i pada saat yang sama, dia bernyanyi, dan suaranya menyebar ke segala arah. Sangat enak di telinga. Proyeksi besar itu tidak berbeda dengan orang sungguhan. Saat dia bernyanyi dan bernyanyi, dia berjalan keluar dari gedung tinggi di latar belakang dan berdiri di antara langit dan bumi. Seolah-olah dia nyata, dia berjalan dan bernyanyi di jalanan, seolah kemanapun dia lewat, itu adalah panggungnya. Saat dia berjalan, dia melewati tubuh Wang Baole. Wang Baole memperhatikan semuanya dengan diam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan terus berjalan ke depan. Dia bersiap mencari toko untuk tinggal di sementara waktu sebelum melihat hal-hal lain. Tidak lama setelah Wang Baole berjalan, layar cahaya di dinding gedung tinggi di depannya, tiba-tiba berubah, seolah-olah sumber sinyal tiba-tiba diambil. Yang diproyeksikan adalah gedung konser besar. Di layar, orkestra berjalan ke atas panggung satu demi satu. Di saat yang sama, suara latar yang dipenuhi kegembiraan menyebar ke segala arah. Hadirin sekalian yang mendengarkan Kota Keinginan, saya dengan sungguh-sungguh ingin memberitahu Anda bahwa setelah komunikasi keras kita, Sekte Akord akhirnya setuju untuk mengatur murid pilihan mereka untuk membawakan orkestranya untuk menampilkan lagu surgawi untuk kita. Lihat? Orang pertama di panggung saat ini, mengenakan gaun panjang berwarna ungu, adalah murid sekte favorit Cot, Moon Spirit Child. Saat suara latar bergema, layar cahaya di luar gedung-gedung tinggi terjadi angsur berubah menjadi latar belakang konser. Para pejalan kaki di kota ingin mendengarkan berhenti di jalurnya dan mengangkat kepala untuk melihat layar cahaya yang paling dekat dengan mereka. Wang Baole ada di antara kerumunan, sama saja. Saat mereka menoleh, segera bergema ke segala arah. Ini sebenarnya pertunjukan publik oleh Sekte Cot. Sebagai salah satu dari tiga sekte besar di kota kesenangan mendengarkan, hanya ada sedikit murid Sekte Cot yang tampil di depan umum. Ini adalah kesempatan langka. Bagi kami, penampilan seperti ini bisa dikatakan sebagai suatu kesempatan yang tidak disengaja. Jika kita dapat memperoleh wawasan dari pertunjukan ini dan mengumpulkan notasi musik kita sendiri, kita dapat mengandalkan notasi musik ini untuk memasuki Sekte Akord. Diskusi dan layanan terus berlanjut. Pandangan Wang Baole juga terfokus pada layar cahaya, melihat orkestra di dalamnya, terutama wanita berjubah ungu yang berjalan di depan. Wanita itu cantik, tapi dia dingin. Sosoknya ada di sana, tetapi jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa dia tampak berada di antara kenyataan dan ilusi, seolah-olah dia bisa berubah menjadi melodi dan menyebar ke segala arah kapan saja. Dibandingkan dia, orang-orang di belakangnya jelas seperti daun hijau. Inti dari orkestra jelas adalah wanita ini. Yang terpenting Wang Baole bisa merasakan aura benih daun dari wanita berpakaian ungu saat wujud aslinya pertama kali bertemu dengan aktris berpakaian putih. Benih daun lainnya, Wang Baole sedikit mengernyit. Sebelum dia tiba di kota pemahaman mendengarkan, dia tidak terlalu curiga. Sekarang dia ada di sini, dia punya beberapa tebakan. Secara logika, tidak mungkin terlalu banyak benih daun muncul Wang Baole membukakan matanya. Dia bersiap untuk mengamati lagi. Jika ada lebih dari 3 hingga 5 benih daun di kota pemahaman mendengarkan, maka pasti ada masalah. Jika itu adalah kelemahan orang lain, karena merusak mereka, mereka tidak akan dapat membuat penilaian yang akurat. Namun, dengan pemikiran dan pengalaman Wang Baole yang sebenarnya, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa jika ini terjadi, pasti ada seseorang yang sengaja mengaturnya. Tujuan pendiriannya tidak lebih dari meminjamkan tubuh orang lain untuk memberi makan daun mereka sendiri. Benih daun ini kemungkinan besarnya adalah kuali. Tidak apa-apa jika orang yang mengatur pengaturannya tidak berkeringat, tetapi kualinya aman dan sehat. Begitu pula pihak lain yang berpikir, tubuh pemegang benih daun ini akan langsung berbaring, dan benih daun akan terbang keluar dan kembali ke tubuh aslinya. Saya akan melihat apakah ada pemegang benih daun lainnya, dan saya akan mengetahui semua penjelasannya. Saat dia berpikir, konser dimulai. Saat melodi indah menggema, seluruh kenikmatan mendengarkan dipenuhi dengan pesta yang memanjakan telinga pada saat itu. Bahkan Wang Baole harus mengakui bahwa melodinya indah. Itu membuat orang merasa senang ketika mendengarnya, dan senyuman tanpa sadar muncul di wajah mereka. Senyuman itu juga memicu aura kegembiraan di tubuh Wang Baole, menyebabkan dia terbangun di saat berikutnya. Kilatan tersembunyi melintas di matanya. Kebahagiaan dan mendengarkan memang berhubungan. Wang Baole memusatkan perhatiannya dan menoleh. Orkestra di layar terang perlahan menjadi buram. Ibarat olah saat dimainkan, tubuh semua penggarap di atas panggung menetap angsur menjadi ilusi, seolah-olah semua orang berubah menjadi bukan musik, mengelilingi wanita ungu dan memainkan pengiringnya, membuat musiknya lebih hidup dan menular. Di mata Wang Baole, tubuh wanita itu juga telah menjadi lebih dari setengah ilusi, berubah menjadi sebuah musik yang hampir lengkap yang melayang di kota kenikmatan mendengarkan. Setiap orang yang mendengarkan mabuk, bahkan ada pula yang memilih duduk bersila di awal pertunjukan, seolah sedang memahami sesuatu. Apakah ini juga merupakan cara untuk mengembangkan hukum mendengarkan? Wang Baole penasaran dan melihat sekeliling. Segera, dia mengunci seorang pria muda yang tersenyum bodoh tidak terlalu jauh. Dia berjalan perlahan, orang banyak tidak memperhatikannya. Mereka dengan lembut menepuk bahu pemuda itu, dan aura kegembiraan menyebar ke tubuhnya bersama dengan telapak tangannya. Meskipun penggunaan aura kegembiraan ini tidak mencapai efek melawan musuh, hal itu memiliki efek tertentu dalam meningkatkan kesukaan dan kepercayaan mereka. Pikiran pemuda itu jelas dipenuhi dengan musik, seolah-olah dia tidak dijaga, hal ini memungkinkan aura kegembiraan Wang Baole dengan lancar menyatu ke dalam pikirannya, membentuk sebuah petunjuk. Di bawah pengaruh petunjuk ini, ketika pemuda itu diganggu oleh tamparan Wang Baole dan terbangun dari tenggelam dalam musik, dia menoleh untuk melihat ke arah Wang Baole. Dia seharusnya sedikit tidak senang, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa orang di depannya sepertinya sangat ramah. Dia menekan rasa tidak senang di hatinya dan bertanya dengan sabar. Rekan Daois, ada apa? Rekan Daois, saya Suan Mingsi. Ini pertama kalinya aku berada di kota keinginan. Saya perhatikan semua orang mendengarkan musik dan sepertinya mendapat pencerahan. Setelah mendengar pertunjukannya, hati saya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku menari dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhmu. Saya harap Anda tidak keberatan. Senyuman hangat muncul di wajah Wang Baole, di bawah pengaruh suasana gembira, dia memancarkan rasa gembira. Pemuda pertama kali diberi petunjuk dan kemudian dipengaruhi. Dia tidak keberatan dengan gangguan Wang Baole. Sebaliknya, dia dan Wang Baole mengobrol sambil mendengarkan pertunjukan, novel ringan. Satu jam kemudian, pertunjukan berakhir. Keduanya tampak puas. Saat kerumunan bubar, Wang Baole berinisiatif mengundang mereka. Pemuda itu dengan senang hati menyetujuinya. Tak lama kemudian, mereka berdua duduk di sebuah restoran, seolah-olah mereka menyesal tidak bertemu lebih awal. Saat mereka mengobrol, Wang Baole juga mengetahui identitas pihak lain. Dia adalah penduduk resmi kota itu. Namun, karena bakatnya, dia tidak bergabung dengan sekte manapun di kota. Dia hanya bisa bekerja sebagai pelayan di ruang musik. Namun, karena dia harus menghadapi banyak orang setiap hari, dia tahu banyak tentang berbagai berita di kota tersebut. Misalnya, dari dia, Wang Baole mengetahui bahwa ada tiga sekte besar di kota itu. Sekte Cot hanyalah salah satunya. Dua sekte lainnya adalah sekte hengkin dan dao musik. Tiga sekte besar adalah faksi terbesar di kota mendengarkan. Di atas mereka adalah penguasa hasrat mendengarkan. Selain itu, Wang Baole juga mempelajari beberapa teori dasar tentang penanaman hukum keinginan mendengarkan. Pemahaman hukum keinginan mendengarkan menghabiskan lebih dari separuh penanaman. Pertunjukan sebelumnya merupakan ujian masuk sekte Cot. Siapapun yang dapat mengumpulkan notasi musiknya sendiri dari musik yang dimainkan akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte akord. Mereka akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte akord. Sangat memahami pemahaman seperti itu bergantung pada keberuntungan dan bakat. Saya sudah mendengarkan penampilan tiga sekte besar berkali-kali, tapi saya belum berhasil. Pemuda itu diliputi penyesalan. Di bawah bujukan Wang Baole, dia meneguk anggur di gelasnya. Rekan Daoi Swan Ming, ini adalah pertama kalinya Anda berada di kota mendengarkan. Jika Anda memiliki bakat untuk bergabung dengan tiga sekte besar, Anda pasti akan melambung tinggi. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Anda memantapkan diri Anda di sini terlebih dahulu, dan kemudian mendengarkan pertunjukan dari tiga sekte besar. Penanaman hukum kesenangan mendengarkan sangatlah penting. Pemuda itu juga memiliki kesan yang baik terhadap Wang Baole, jadi kata-katanya tulus. Wang Baole mengangguk dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, secara bertahap, dia memperoleh pemahaman umum tentang dasar pengembangan hukum kesenangan mendengarkan. Misalnya penanaman hukum kenikmatan mendengarkan adalah menciptakan sebuah lagu yang utuh. Namun, itu tidak terbatas pada satu lagu saja. Menurut urayan pemuda tersebut, para elit dari tiga sekte besar telah menciptakan dua lagu atau bahkan lebih. Namun, apapun yang terjadi, catatan sangatlah penting. Hanya dengan nada utama seseorang dapat dianggap memiliki prasyarat untuk menyempurnakan musiknya sendiri. Setelah itu, seseorang akan terus menambahkan nada dan mengubahnya dari waktu ke waktu hingga mereka menciptakan karya musik yang paling cocok untuknya, penyempurnaan terakhir. Penyempurnaan terakhir di sini berbeda dari sekte ketiga. Misalnya saja cot yang ditekankan pada penambahan lirik untuk membentuk sebuah lagu. Hengkin berbeda. Ini tekanan pada ekspresi emosi seseorang melalui musik dan tidak memerlukan lirik untuk membantu. Adapun dao musik fokus pada alam. Itu fokus pada suara segala sesuatu, tidak terbatas pada musik. Segalanya bisa dilakukan, dan tujuannya adalah menciptakan suara alam. Terlepas dari itu, sekte ketiga tersebut pada akhirnya akan memungkinkan kemampuan untuk berubah menjadi musik dan menyatu dengan langit dan bumi. Menurut legenda, ada alam lain yang memungkinkan dunia menghasilkan suara yang belum pernah ada sebelumnya. Dikatakan bahwa alam ini adalah yang paling dekat dengan alam nafsu. Wang Baoleh mendapat banyak manfaat dari komunikasi ini. Selain memiliki pemahaman tentang tiga sekte besar, dia juga tahu cara memasuki tiga sekte tersebut. Beliau juga mempunyai gambaran tentang sistem penanaman hukum mendengarkan dan penggarap keinginan. Karena mereka berdua berada di dunia tingkat kedua, dan semuanya memiliki enam keinginan, mereka secara alami memiliki kesamaan dengan sistem budidaya. Misalnya, di kota mendengarkan dan berhasrat, sebagian besar petani dikenal sebagai murmur. Mereka berada di level yang sama dengan hantu kelaparan di kota nafsu. Murmur adalah tingkat terendah, dan jumlah yang banyak. Mereka tidak mempunyai nada utama, tapi mereka mempunyai murmur yang tidak bisa dianggap murmur. Misalnya, pemuda yang memperkenalkan segalanya kepada Wang Baoleh adalah salah satunya. Dia memimpikannya suatu hari nanti, dia akan bisa bergabung dengan sebuah sekte, tetapi hanya sedikit yang bisa mencapainya. Yang berada di atas bidang murmur dikenal sebagai bukan musik. Para pembudidaya ini telah memadatkan nada utama mereka sendiri, dan pada dasarnya mereka memenuhi persyaratan untuk melanjutkan dan menyempurnakan budidaya mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa bergabung dengan tiga sekte besar, mereka masih bisa mendapat tempat di bengkel musik dari semua ukuran di kota pemahaman mendengarkan. Saat itu, bahkan di alam ini, Wang Baoleh hanya memiliki delapan bukan musik karena perburuannya di luar kota. Dia dianggap sebagai puncak di antara bukan-bukan musik. Lebih jauh lagi, pemuda yang telah memperkenalkan segalanya kepada Wang Baoleh memberikan nama, yang merdu. Melodi adalah arti harfiah dari sebuah musik yang tidak lengkap. Penggarap kategori ini biasanya memiliki kualifikasi untuk membuka bengkel musik kecil-kecilan di kota hasrat mendengarkan. Mereka dianggap berkuasa. Bahkan bengkel musik tingkat menengah pun bisa dianggap sebagai staff utama. Namun, dalam tiga sekte besar, ini hanyalah permulaan. Sedangkan untuk tingkat yang lebih tinggi, bengkel musik kecil dan menengah sudah sangat sulit memiliki penggarap seperti itu. Hanya tiga sekte besar yang memiliki orang seperti itu. Mereka dikenal sebagai musik. Dari melodi hingga musik lengkap, dan kemudian, di sekte yang berbeda, menurut metode yang berbeda, berjalan di jalur khusus sekte tersebut. Ini adalah seorang musisi. Secara umum, pada tingkat ini, seseorang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di kota yang berminat mendengarkan. Bahkan dalam tiga sekte besar, kebanyakan dari mereka memiliki tingkat otoritas tertentu. Lebih jauh lagi, ada dua level lagi. Tingkat kedua ini dianggap sebagai tingkat kinerja tinggi dari hukum hasrat mendengarkan. Yang satu dikenal sebagai gerakan, dan yang lainnya dikenal sebagai band. Yang pertama memiliki gerakan yang lengkap, dan gerakan tersebut jelas tidak berisi satupun musik. Biasanya terdiri dari beberapa bagian secara berurutan. Tidak banyak pembangkit tenaga listrik seperti ini di tiga sekte besar. Misalnya, penampilan yang pernah didengar Wang Baole sebelumnya, wanita berjubah ungu yang dikenal sebagai anak ajaib, berada di ranah itu. Ada juga penyanyi wanita berjubah putih yang diatemui dalam wujud aslinya, serta sosok tinggi yang muncul di kota Nafsu Makan, bahkan pemuda yang di Basmi Wang Baole di luar kota Nafsu Makan berada pada level itu. Penampilan utama mereka adalah memiliki band sendiri. Hal serupa juga terjadi pada yang kedua, namun lebih sulit. Tidak hanya harus memiliki band yang lengkap dan mewah untuk membentuk band sendiri, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk mengeluarkan seluruh partitur musiknya. Hanya ada satu orang di masing-masing dari tiga sekte besar yang bisa mencapai hal ini. Ketiga orang ini berada di urutan kedua setelah penguasa Desire di kota mendengarkan. Setelah pemuda itu selesai berbicara, langit di luar perlahan berubah menjadi senja. Langit berwarna merah cerah, dan cahaya matahari terbenam menyinari tanah. Kelihatannya indah, tetapi Wang Baole memperhatikan bahwa banyak orang di restoran itu berdiri dengan tergesa-gesa. Para pejalan kaki di jalanan luar juga mempercepat. Di kejauhan, terlihat sosok-sosok meninggalkan kota dengan kecepatan tinggi, novel ringan. Hanya orang-orang yang tinggal di restoran atau penduduk kota mendengarkan yang tertinggal. Wang Baole tenggelam dalam pikirannya. Pemuda yang telah menghabiskan segelas anggur terakhirnya tertawa ketika melihat ini. Suan Ming, kamu mungkin baru saja tiba di kota mendengarkan, tapi kamu harus tahu betapa anehnya kota mendengarkan. Segala sesuatu di kota ini indah di siang hari, tapi di malam hari jangan pernah meninggalkan kamarmu. Tidak peduli suara apa yang anda dengar di luar, ingat jangan buka pintu, jangan keluar, kata pemuda itu. Dia berdiri, tersenyum pada Wang Baole, dan meninggalkan restoran. Wang Baole berdiri dan menyaksikan pemuda itu pergi. Setelah beberapa saat, dia duduk lagi, mengambil cangkir anggurnya, dan menyesapnya. Saat dia meletakkannya, not musik berkilauan seperti rune muncul di tangan kanannya, yang melonggarkan cengkramannya pada cangkir anggur. Dengan sentuhan ringan, not musik tersebut menghasilkan suara gemuruh. Itu dalam dan dalam, dan memberikan perasaan jatuh ke tanah. Melihat not musik di tangannya, Wang Baole memasang ekspresi aneh di wajahnya. Itu adalah not musik baru. Itu tanpa sadar berkumpul di tubuhnya ketika dia mendengarkan pertunjukan. Tampaknya menjadi sesuatu yang sulit bagi orang lain, tetapi baginya, itu sangat sederhana. Suaranya sedikit unik, tapi itu bukan suara PFFT. Hal ini membuat Wang Baole merasa sedikit terhibur. Haruskah saya menggunakan not musik ini untuk memasuki sekte akor Wang Baole ragu-ragu? Dia segera meletakkan not musik di tangannya dan kembali ke kediamannya. Restoran yang dia pilih adalah tempat dia akan menginap. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali ke dalam ruangan. Senjaber lalu di luar, dan langit berjangka angsur menjadi gelap. Berdiri di dekat jendela, dia melihat ke jalan di luar, hanya ada sedikit pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka sedang terburu-buru. Ketika langit menjadi gelap dan cahaya memudar, Wang Baole, yang berdiri di dekat jendela, tidak melihat siapapun di luar. Seluruh dunia tampaknya menjadi tenang pada saat itu. Bahkan restoran tempat dia berada pun sunyi senyap. Tak hanya itu, lampu pun sempat padam saat itu juga. Seluruh kota sunyi dan gelap gulata. Wang Baole membukakan matanya. Dia memikirkan nasihat pemuda itu kepadanya. Di tengah kesunyian dan gelap gulata, seiring berjalannya waktu, mata Wang Baole perlahan berbinar. Dia mendengar suara khusus. Tampaknya olah seseorang sedang berbicara dengan pelan. Dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas, dan suara bisikan serta terjadi gelombang elektromagnetik di luar. Ini mengingatkan Wang Baole di hutan belantara di luar. Setiap malam, saat malam tiba, dunia mendengarkan. Oleh karena itu, dia mendekati jendela dan melihat keluar dengan hati-hati melalui jendela. Saat dia melihat keluar, tiba-tiba, perasaan dingin dan menyeramkan menyebar di depannya. Dia mendengar pernapasan jernih. Nafasnya ada di luar jendela. Melalui jendela, tampak ada wajah yang bersandar di jendela, menatap Wang Baole. Lingkungan sekitar masih sepi dan gelap. Namun, suara nafas menjadi lebih jelas dalam keheningan. Hah, hah, hah. Enyahlah. Saat suara nafas semakin keras, Wang Baole mengangkat alisnya. Dia melihat keluar jendela, di mana dia tidak melihat sesuatu yang aneh, dan berkata dengan tenang. Masih ada lagi, namun sesaat kemudian terdengar suara menusuk dari luar jendela, seolah-olah kuku sedang menggores jendela. Wang Baole mengerutkan kening. Saat dia berada di kota mendengarkan, dia tidak sebebas saat berada di luar. Hukum nafsu makannya telah menutup dirinya sendiri, dan tidak pantas baginya untuk mengekspos dirinya secara berlebihan. Oleh karena itu, setelah melihat ke jendela yang kosong, Wang Baole berbalik dan mengabaikannya, malah dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Namun seiring berjalannya waktu, suara output dari luar terus berlanjut tanpa akhir. Di belakang bahkan terdengar suara mengesankan. Seolah-olah keberadaan yang gigih di luar jendela sangat tidak puas dengan sikap Wang Baole, dia berusaha kahliannya untuk menamparkan jendela. Saat dia menamparkan, suara yang masuk menggemparkan seluruh ruangan, menyebabkan segala macam suara bergema di dalam ruangan. Sangat bising sehingga Wang Baole kesulitan bermeditasi. Semua suara yang mengalir ke tubuhnya menyebabkan hukum mendengarkannya bergetar. Akhirnya, Wang Baole membuka matanya dan berjalan dengan ekspresi tidak ramah. Dia berdiri di dekat jendela dan menatap dengan dingin ke ruang kosong di luar. Saat dia mendekat, suara menyimpulkan dan nafas semakin kuat. Kau mendekati kematian? Bukan. Sudut Wang Baole tiba-tiba terbuka, menampilkan gigi natannya mulut. Dia tiba-tiba mengangkat tangan dan membuka jendela. Dia meraih ke depan dan langsung menariknya kembali. Tanpa melihatnya, dia melemparkannya ke dalam mulut. Sambil mengunyah, dia menutup jendela. Suara retakan disertai gelombang yang melengking menggema di dalam ruangan. Wang Baole tanpa ekspresi, dia mengunyah dengan keras sambil kembali ke posisi semula. Dia terus duduk bersilah. Setelah beberapa lama, suara di telinga perlahan melemah. Ketika mereka benar-benar menghilang, lingkungan sekitar kembali normal. Tidak ada lagi suara yang menandakan, tidak ada lagi suara berderak, dan tidak ada lagi suara nafas. Dalam ketenangan, Wang Baole merasa puas. Dia menutup matanya dan bermeditasi. Persis seperti itu, malam pun berlalu. Wang Baole membuka matanya dan melihat keluar jendela. Segala sesuatu di luar telah kembali normal. Ada gedung-gedung tinggi dan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya. Musik samar-samar terdengar dari jauh. Itu sangat meriah. Hal ini membuat Wang Baole mengingat kembali kehidupannya di federasi. Sementara dia dipenuhi emosi, dia keluar dari kamar di restoran. Saat dia keluar, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada banyak orang yang tinggal di restoran seperti dia, dan banyak juga karyawannya. Namun, saat dia keluar, para tamu masih normal. Namun, ketika karyawan di restoran melihat ke arah Wang Baole, mereka jelas gugup, seolah-olah mereka kagum. Apakah kamu mendengar teriakan di kamarku kemarin? Wang Baole mengalihkan pandangannya ke seluruh karyawan. Mereka semua menundukkan kepala, dan dengan sangat cepat, sebelum Wang Baole bisa keluar dari restoran, seorang pria parubaya muncul, dia dikawal oleh beberapa karyawan. Pria parubaya itu berpakaian bagus, dan dia tampak rapi dan teliti. Dia menyebut dirinya sebagai kepala pelayan dan sangat sopan kepada Wang Baole. Dia bahkan sedikit antusias. Setelah beberapa percakapan, dia bahkan meningkatkan kamar Wang Baole, dia pindah ke tempat tinggal yang lebih besar. Wang Baole tidak menolak, dia juga tidak menyelidiki alasan tindakan pria parubaya itu. Dia sudah punya jawaban di dalam hatinya. Setelah menerima semuanya, dia keluar dari restoran di bawah tatapan hormat pria parubaya itu dan berjalan-jalan di sekitar kota sambil mendengarkan kesenangan. Saat kereta terbang lewat, Wang Baole linglung. Seolah-olah dia tidak berada di ruang origin universe dao, tetapi di federasi. Kadang-kadang, dia melihat sekelompok orang memegang tanda saat mereka berjalan melewatinya. Semuanya damai, itu membuatnya merasa nyaman, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membenamkan dirinya di dalamnya. Baru pada tengah hari Wang Baole mengambil keputusan. Dia siap menggunakan rune yang telah dia pahami untuk bergabung dengan sekte cot. Namun, pada saat itu, Wang Baole terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan posisi sekte akord di kota mendengarkan, dia tidak dapat menemukan posisi sekte akord di kota keinginan. Pemuda kemarin tidak menyebutkan hal ini, dan Wang Baole tidak menanyakannya. Lagi pula, menurut pemahamannya, kota hasrat tidaklah terlalu besar. Tentu saja, semua orang tahu tentang posisi tiga sekte besar. Namun, dia telah mencari sejak lama, tetapi dia belum menemukan lokasi sekte tersebut sama sekali. Ini mengejutkan Wang Baole, terutama setelah dia bertanya kepada beberapa orang dengan suasana gembira. Tidak ada yang tahu, ini mengejutkan Wang Baole. Semua orang di kota pemahaman mendengarkan mengetahui tentang keberadaan tiga sekte besar, tetapi sangat sedikit yang mengetahui lokasinya. Mungkinkah sekte akord dan kota pemahaman mendengarkan tidak berada di ruang yang sama? Atau mungkinkah sekte akord tidak terlihat pada siang hari? Wang Baole merenung, ketika dia kembali ke restoran tempat dia menginap, seorang pelayan segera menyambutnya dengan hormat dan mengirimnya ke kamar baru. Saat dia masuk ke kamar, Wang Baole tiba-tiba berbicara, Novel ringan. Minta kepala pelayanmu untuk datang. Ketika pelayan mendengarnya, dia segera menganggup dan segera pergi. Tak lama kemudian, Wang Baole, yang sedang berdiri di dekat jendela kamar, mendengar ketukan di pintu. Dia mengangkat tangan dan melambai. Segera, pintu terbuka. Butler yang berpakaian bagus, berdiri di luar pintu sambil tersenyum. Senior, bolehkah saya masuk? Untuk panjang, Wang Baole berbalik dan berbicara sambil tersenyum. Butler Parubaya juga tersenyum. Dia masuk ke kamar dan menutup pintu. Lalu, dia berdiri di sana, menunggu instruksi Wang Baole. Postur ini sangat nyaman. Wang Baole mengalihkan pandangannya keseberang ruangan dan mengangguk. Dia berbicara perlahan. Bagaimana cara saya bergabung dengan Sekte Cot? Wang Baole tidak mengatakan apa-apa lagi dan bertanya langsung. Butler Parubaya tampak tersentuh ketika mendengarnya. Dia memandang Wang Baole dengan hati-hati dan berkata dengan hormat. Kami membutuhkan suara eksklusif Sekte Cot. Saat dia mengatakan itu, Wang Baole mengangkat tangannya, menampilkan bukan musik yang bersinar di telapak tangan. Notasi musik itu segera membuat nafas Butler Parubaya itu menjadi cepat, dan matanya berbinar. Katakan padaku lokasi Sekte Akord, kata Wang Baole dengan tenang. Senior, Sekte Cot berada di kota keinginan mendengarkan, dan bukan di kota keinginan mendengarkan. Alasan dikatakan di sini karena lokasinya ada di sini. Alasan tidak ada di sini adalah karena ruangannya berbeda. Tiga Sekte besar hanya ada, di kegelapan malam. Kegelapan malam adalah hal yang tabu bagi orang lain, tapi bagi mereka yang ingin mendengarkan, ini adalah tanah suci. Oleh karena itu senior, jika ingin bergabung dengan Sekte Cot, kamu hanya perlu keluar pada malam hari. Dengan notasi musik di tangan Anda, Anda secara alami akan tertarik ke tempat Sekte Akord berada. Wang Baole tenggelam dalam pikirannya. Ini mirip dengan penilaiannya sebelumnya. Dia menganggup dan hendak mengakhiri topik ketika butler parubaya itu ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Senior, apakah kamu membutuhkan pelayan yang sehat di sini? Sesuai aturan, setiap kesalahan yang berhasil bergabung dengan tiga Sekte besar akan diberikan slot pelayan suara. Sebagai pelayan yang baik, mereka akan bisa menjagamu sekaligus memiliki hak untuk melindungi tiga Sekte besar. Bos kami sangat bersedia memberikan anak-anak kami kepada para penggarap yang kuat sebagai pelayan yang baik. Untuk ini, kami lebih dari bersedia memberi Anda harga yang Anda puas, kata butler parubaya dengan lembut. Di kota menyenangkan mendengarkan, dengan restoran sebagai bisnis, apakah bos Anda masih kekurangan orang-orang yang membutuhkan server yang baik? Wang Baole memandang kepala pelayan parubaya itu. Bos kami, punya banyak anak di setiap ruangan, butler parubaya itu menjelaskan dengan canggung. Wang Baole tidak menyetujui saran pelayan suara itu, tapi dia juga tidak menolaknya. Lagi pula, dia belum bergabung dengan Sekte Cot. Belum terlambat dia untuk mempertimbangkan pro dan kontra setelah bergabung. Setelah mengirim kepala pelayan, langit di luar perlahan menjadi gelap. Wang Baole duduk bersila di dalam ruangan. Dia menunggu dalam diam, tenggelam dalam pikirannya. Tiga Sekte besar yang hanya ada dalam kegelapan Wang Baole membukakan matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar jendela. Senja akan segera berlalu. Malam sepertinya belum mau larut, dan mendekat dengan langkah cepat. Keheningan, itu menjadi tema utama kamar Wang Baole. Begitu saja, seiring berjalannya waktu dan ruangan menjadi semakin sunyi, pejalan kaki di kota di luar jendela menjadi semakin tidak terburu-buru. Ketika cahaya itu benar-benar tertutup oleh kegelapan yang menutupi langit malam pun tiba. Sama seperti kemarin, segala sesuatu di dalam dan di luar rumah sepi. Di tengah keheningan, Wang Baole mengangkat kepalanya dan membuka matanya yang sudah lama terpejam. Dia berdiri dan berjalan ke pintu. Dia tidak membuka jendela untuk keluar, karena itu tidak perlu. Malam di kota kesenangan mendengarkan mungkin merupakan bahaya besar bagi banyak orang, tetapi bagi Wang Baole, yang datang jauh-jauh dari hutan belantara untuk berburu keberadaan aneh dalam dimensi hukum kesenangan mendengarkan, itu tidak ada bedanya dengan berjalan ke halaman belakang rumahnya sendiri, tidak ada banyak perbedaan. Tentu saja, perenangnya adalah dia tidak akan menemukan keberadaan tingkat yang sangat tinggi. Untungnya keberadaan seperti itu tidak umum di dunia, sehingga hanya dimensi nomologis dari pemahaman mendengarkan yang bisa merasakannya, dan itu juga jarang terlihat. Oleh karena itu, meskipun Wang Baole, yang telah membuka pintu, mendengar gelombang tawa saat pintu terbuka, ekspresi tidak berubah sama sekali. Dia dengan santai mengangkat tangan dan meraih ke arah kanan. Tawa itu segera berhenti. Aku tidak suka tawa seperti ini. Bisakah saya tidak tertawa di masa depan? Wang Baole melihat ke sisi kanan yang kosong dan ke tangan. Jelas tidak ada apapun di tangannya, tapi getaran yang ditransmisikan ke tangan sepertinya ada. Dia mengangguk dengan panik. Wang Baole melepaskan tangannya dengan puas. Ia merasa dirinya bukanlah orang yang haus darah. Pada saat yang sama, bukan karena pihak lain terlalu kecil untuk mengisi celah di antara gigi sehingga dia melepaskannya. Saya orang yang berakal sehat, kata Wang Baole pada dirinya sendiri. Lalu, dia berjalan ke depan. Dia berjalan keluar dari pintu utama restoran yang sepi. Dia melewati banyak ruangan di sepanjang jalan. Dia bisa merasakan ada penggarap di setiap ruangan, tapi tanpa kecuali, tidak ada yang berani membuka pintu. Seolah-olah restoran telah menjadi tabu, dan Wang Baole, dia berjalan melewati tabu sampai dia keluar dari pintu utama dan berdiri di jalan. Dia melihat ruang kosong di sekitarnya dan merasakan keheningan yang datang dari kegelapan malam. Dia bisa mendengar desiran angin. Anginnya dingin dan menusuk tulang. Seolah-olah ada banyak tangan dingin yang membelai seluruh tubuh Wang Baole. Ini seharusnya merupakan pemandangan yang indah, tetapi sekarang, dalam latar belakang yang gelap dan sunyi, pemandangan itu tampak aneh dan menakutkan. Wang Baole tidak memperhatikannya. Ia bahkan memperkuat segel hukum nafsu makan yang gelisah di tubuhnya, seolah ingin meledak dan melahap segalanya. Setelah beberapa saat damai, Wang Baole mengambil langkah maju. Saat dia berjalan melewati kota di malam yang gelap, dia mendengar banyak suara aneh. Seolah-olah semakin banyak tatapan terfokus padanya di malam yang gelap, datang dari segala arah. Saat mereka mendekat, Wang Baole menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan membaliknya. Segera, sebuah not musik muncul di tangannya. Not musiknya memancarkan cahaya lemah, dan suara gemuruh samar bergema. Di bawah cahaya dan suara, makhluk aneh yang berkumpul di sekitarnya tampak ketakutan. Mereka tidak segera maju. Sebaliknya, mereka tetap berada di sekelilingnya dengan kebencian, menunggu kesempatan. Ekspresi Wang Baole tetap sama, tapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Jika dia tidak ingin memasuki sekte cot dan tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, semua makhluk di sekitarnya akan menjadi makanannya. Novel ringan. Dia tidak memperhatikan semakin banyaknya suara di telinganya. Dia menunduk dan melihat catatan di tangannya. Setelah dia mengintegrasikan pikiran ilahi ke dalamnya, dia merasakan sesuatu. Seolah-olah ada isyarat dari suatu tempat jauh di depan, itu menariknya. Sekte Akort, Ya Wang Baole tenggelam dalam pikirannya saat dia menuju ke arah pemberian isyarat. Dia bergerak cepat, tetapi makhluk aneh yang berkumpul di sekitarnya tidak menyebar seperti hantu. Mereka mengikutinya, jumlahnya semakin banyak. Seolah-olah Wang Baole telah menjadi obor di sini, menarik perhatian di malam yang gelap. Not musik di tangannya meredup dengan cepat. Di tengah kegelapan, Wang Baole mendengar suara nafas. Seolah-olah tak terhitung banyaknya sosok di sekelilingnya yang meniup not musik di tangannya, seolah-olah mereka memperlakukannya seperti nyala lilin, hendak memadamkannya. Kebencian tumbuh secara eksponensial saat cahaya not musik perlahan meredup. Seolah-olah makhluk aneh yang berkumpul sedang menunggu saat cahaya not musik itu benar-benar padam. Jika itu orang lain, mereka pasti sangat khawatir. Namun, Wang Baole hanya membuka sekilas pandang. Ekspresinya tetap sama sambil terus berjalan ke depan. Saat dia berjalan, dia mendengar lebih banyak nafas dan langkah kaki di sekitarnya. Bukan musik di tangannya juga semakin redup. Hal ini menyebabkan kilatan dingin perlahan muncul di mata Wang Baole. Dia mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Kalau terus begini, jadi soal kecil kalau not-not musiknya padam. Tanpa kredensial untuk bergabung dengan sekte cot, itu akan menjadi masalah besar. Wang Baole menghentikan langkahnya. Dia hendak meletakkan musik di tangannya, tetapi pada saat itu, ekspresi Wang Baole sedikit berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pantai. Segera, dia melihat empat lentera bergoyang saat mereka mendekat di malam yang gelap. Saat mereka mendekat, empat sosok kurus muncul. Mereka membawa kursi sedan berwarna merah dan lengan berwarna putih giok yang menjulur dari penutup kursi sedan. Lengannya diatur tidak teratur, seolah-olah berada dalam suasana hati yang baik. Saat mereka berjalan melewati jembatan, Wang Baole dapat mendengar senandung sebuah lagu musik. Malam yang gelap, kota yang sunyi, kursi sedan merah. Adegan ini membuat mata Wang Baole bersinar. Saat kursi sedan itu tiba, dia mendengar suara mundur yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Seolah-olah keberadaan di malam hari takut dengan tandu, Wang Baole tidak merasakan aura seseorang yang hadir di kursi sedan merah. Itu bukan seorang yang bermitra dan empat orang yang membawa kursi sedan juga bukan manusia. Wang Baole berpikir sendiri sambil berjalan, membiarkan kursi sedan itu melayang melewatinya. Keempat orang yang membawa kursi sedan bahkan tidak melihat ke arah Wang Baole, orang yang duduk di kursi sedan juga melakukan hal yang sama. Lengannya yang terulur dari tirai masih gemetar. Namun, saat kursi sedan melayang melewati Wang Baole, angin yang tercipta dari interaksi tersebut sedikit membuka tirai. Wang Baole menoleh ke samping dan melihat kursi kosong di tirai yang terangkat. Hanya lengan yang dibiarkan menjuntai di salah satu landasan dan melayang di udara di dalam kursi sedan, meninggalkan tetesan darah ungu di belakangnya. Saat Wang Baole melihat semua ini, kursi sedan tiba-tiba berhenti. 1370